Halo sahabat adunitas, ketemu lagi sama aku Intanya Nuraida dan aku Hilmi Ali kita ketemu lagi di konten EduInfo nah untuk teman-teman yang di rumah, semoga kalian tetap sehat, tetap produktif, tetap bahagia ya jangan sedih-sedih terusan, sekarang kalau misalkan di rumah kan kita udah kayak mau nonton gak bisa kan, mau jajan-jajan udah gak bisa lagi biar tetap stay di rumah ya selesai ya, kita berharap semua pandemi covid-19 ini segera berakhir dan kita bisa beraktifitas seperti biasa lagi nah hari ini kita mau ngebahas topik apa nih? kita bakalan ngebahas topik tentang fobia terunik di dunia oke sebelum kita masuk ke konten tersebut, fobia terunik di dunia aku pengen nyampain dulu sebenernya apa sih fobia itu dan penyebabnya apa? oke, sekarang aku mau jelasin nah fobia itu adalah sebuah ketakutan terhadap objek atau kondisi tertentu nah kata fobia sendiri ini itu berasal dari bahasa Yunani atau pobos yang artinya adalah ketakutan rasa takut yang dapat dikatakan sebagai fobia itu adalah rasa takut yang dapat mempengaruhi diri sendiri, lingkungan, baik sebagian maupun secara keseluruhan jadi kalau misalnya hanya takut terhadap kulit atau terhadap ayam tapi tidak sampai mempengaruhi kehidupan itu masih belum disebut fobia jadi yang disebut fobia itu yang mempengaruhi sebagian besar kehidupan nah sekarang kita dengerin penjelasannya tentang penyebab fobia nah mengenai penyebab fobia ini jadi kejadian fobia yang dialami oleh seseorang pastinya dilatar belakangnya oleh sebuah sebab oke penyebab fobia pada setiap orang bisa berbeda biasanya penyebab fobia muncul pada waktu kanak-kanak atau mendapat pengalaman buruk jadi kalau misalkan orang bawa dari lahir itu kayaknya nggak mungkin ya biasanya dari faktor lingkungan kebanyakan iya kebanyakan dari faktor lingkungan kalau Kak Hilmi sendiri punya ketakutan atau fobia tertentu nggak? iya ya kayak misalkan ngelihat apa ya orang kayak darah gitu-gitu tapi nggak termasuk fobia kan? maksudnya cuma ketakutan yang masih bisa diatasi kalau fobia lebih ke tingkat ininya ya secara emosional pikiran langsung kacau semua atau nggak gitu gitu bisa kalau melihat planet? planet? planet itu agak imigrat of nafai kita kan tinggal di planet bumi iya itu iya kalau kamu fobianya apa? ada nggak? hantu? bukan fobia sih tapi yang jelas itu ketakutan ya aku takut kalau misalnya harus malam-malam di rumah sendiri dan harus tidur sendiri itu aku bener takut itu bukan fobia? sejauhnya sih nggak mengganggu aktivitasku tapi bener-bener takut ya nggak tahu kebayang misalnya ada kayak bakalan ada orang jahat nih bakalan ada hantu nih bakalan yang ada yang gangguin aku nih pokoknya ya ketakutan-ketakutan gitu oke mengenai fobia kali ini kita akan menjelaskan ada 6 ada 6 fobia terunik di dunia yang pertama dibacakan oleh aku oke oke nah yang pertama nama fobia ini adalah pronemophobia tau nggak apa itu? nggak ya promenophobia itu adalah fobia pada berpikir atau takut berpikir jadi orang berpikir itu langsung stres gimana coba tanah kan? orang mikir itu stres itu padahal setiap kita menjalani kehidupan melakukan sesuatu itu kan harus di dasar ini ya berpikir jadi ada orang yang mengalami fobia kayak gini takut berpikir dia terus gimana-gimana kejalanan? oke nih nih aku jelasin dulu ya ha jadi fobia ini merupakan ketakutan irasional pada cara berpikir jadi seseorang yang tersiksa dari kondisi ini diduga dikarenakan pengalaman rasa gelisah yang amat tinggi jadi punya pengalaman gitu loh jadi punya rasa gelisah yang amat tinggi khususnya disebabkan karena fakta bahwa berpikir sendiri itu sangat sulit dilakukan gitu ya faktanya kemungkinan dapat terjadi kegelisahan sangat tinggi yang bahkan mereka dapat menahan rasa panik yang amat besar meskipun kegelisahan pada setiap orang tidak selalu mengarah ke fobia ini jadi misalkan orang yang pernah kena penderita seperti ini biasanya kalau dia kena tekanan gitu loh yang membuat dia berpikir lebih misalkan contoh UN misalkan contoh UN dengan waktu sekian harus berpikir untuk jawab soal gitu wah itu bikin dia stress jadi dia fobia ini tuh gak mau yang berpikir terlalu keras gitu ya yang terlalu tekan gitu gak bisa gitu ya ya jadi menyebabkan kegelisahan kepanikan dan emosional yang luar biasa tapi menurut aku sih itu agak serius ya jadi mungkin memang perlu terapis gitu ya iya betul memang harus dilakukan sih kayak gitu soalnya kalau gak kayak gitu ya ya gimana dong masa sih semasa hidupnya gak mikir terus kan ya bener-bener ya gak enak sih ya bener-bener gitu ya oke itu yang pertama dari aku yang selanjutnya dibacakan oleh Eka oke ini yang kedua ada fobia somnifobia tau gak kak apa itu gak tau gak tau oke nah somnifobia ini yaitu ketakutan pada tidur iya itu gimana dong somnifobia ini yaitu dia takut pada tidur karena fobia ini menyebabkan kecemasan dan ketakutan yang ekstrim ketika dia akan tidur seperti itu fobia ini juga dikenal dengan nama lain yaitu hipnophobia, klinophobia, kecemasan tidur atau takut tidur nah ketakutan ini umumnya itu cukup kuat untuk mempengaruhi kehidupan sehari-hari secara keseluruhan gak enak ya tiap malam aku takut terus dong takutin dan itu kan pasti akan mengganggu aktivitas misalnya kita takut tidur terus nanti bakalan aktivitasnya bakalan terganggu karena kita kurang tidur kurang fit ngantuk tapi menurut kamu itu fobia itu bisa ada kenapa? mungkin karena mimpi buruk kali ya? iya bisa jadi ketika dia tidur itu mimpi buruk atau terjadi hal-hal yang buruk misalnya dahulu waktu dia tidur ada kejahatan atau apa gitu ya dia mungkin takut tidur karena eh ya karena takut bangun apa gak bisa bangun lagi bisa jadi ya banyak sih banyak-banyak faktor kayak oke ini kan kita tadi yang pertama kan tentang takut berpikirin ya iya ini namanya pobopobia apa itu kak? pobopobia itu adalah takut karena takut jadi orang dia itu takut kalau dirinya merasa takut gitu paham gak? eee bingung oke ini aku jelasin dulu ya jadi fobia itu merupakan ketakutan dari rasa takut itu sendiri gitu ya sehingga segala sesuatu hal yang dapat menyebabkan gelisah malu, takut, dan lain-lain dapat menyebabkan dampak gelisah atau emosional secara berlebihan gitu dia takut merasakan gelisah gitu karena kalau misalkan dia mengalami kayak gitu dia tuh akan emosional suara ini gitu loh misalkan contoh ya misalkan contoh kamu sendirian di rumah gitu ya contoh ada hantu dateng gitu kan kalau orang yang takut tuh wah apa lari apa nah kalau kena fobia ini dia langsung menggila gitu terlalu over terlalu over takutnya wah gitu nah makanya dia gak mau ngerasain kayak gitu itu namanya fobia sehingga penderita ini lebih sering menghindari hal-hal yang menyebabkan rasa gelisah atau takut sehingga tetap menjaga pola pikir dan emosionalnya secara tenang dia selalu tetap jaga bagus sih kalau itu kalau misalnya si fobia itu bisa menangani rasa pikirannya untuk tetap tenang itu bagus sih iya tapi masanya kalau kena gitu ya karena ada sesuatu yang buat dia takut overnya luar biasa itu takut itu termasuk rasa tekanan misalnya tekanan ketika ujian atau tekanan dari atasan itu termasuk gak bikin pokoknya sesuatu yang mau menyebabkan orang bikin jadi takut tuh dia gak mau gitu termasuk yang masalah misalkan ngerjain ujian nasional pada dasarnya misalnya orang takut gitu ya kalau buat dia dia langsung gak mau ikut UN oke ya nih coba seandainya dia takutnya sama hujan gitu dia takut kalau mungkin takutnya takut yang orang pada umumnya oh gitu takut ya bukan takut hujan itu kan udah namanya fobia lain oh oke pokoknya sesuatu yang membuat dia takut dia menghindari itu ya oke itu dari saya selanjutnya dilanjutkan oleh kaitan arachibutriophobia ribut hamut namanya iya namanya udah aku gak tau apakah pronunciation yang aku siapin ini bener nanti kalau misalnya ada yang naket sekolok atau apa yang tau kalau pengucapan nya salah tolong di benarkan ya fobia tadi itu adalah ketakutan terhadap selai kacang yang menempel pada langit-langit ribut hamut takutnya selai kacang di langit-langit oke aku jelasin dulu ya oke nah sensasi selai kacang yang menempel di langit-langit mulut itu memang tidak menyenangkan bagi setiap orang tapi seseorang yang memiliki fobia ini itu memiliki ketakutan yang lebih besar oke gitu nah seseorang yang menderita fobia ini itu tidak akan mau memakan selai kacang sesedikit apapun walaupun selai kacang itu dicampurkan dengan makanan kesukaannya dia misalnya es krim tapi kan masalahnya dia takutnya kalau selai kacangnya di langit-langit iya dia takut kalau nempel disitu jadi setiap dia mau makan itu dia berpikiran selai kacang ini bakalan nempel di langit-langit dan itu bikin aku takut dan itu aku gak mau makanya aku gak mau makan selai kacang harus banget selai kacang ya? iya gak tau ini selai kacang kalau kacang doang? spesifik banget kalau kacang doang? kan gak nempel gak nempel biasanya kayak gitu emang selai sih menurut aku yang paling lengket itu selai kacang iya iya nah alasan terbesar ketakutan dari fobia ini adalah itu dia takut tersendak dan ketika makan itu ya takut nempel di langit-langit itu sendiri kayak gitu sih kayak lu sih gak sih? berarti enggak berarti harusnya selain selai kacang juga bisa doang kan kayak misalkan selai-selain lain yang mungkin sama lengketnya dengan selai kacang kan? iya bisa tapi ini ini di alam bawah sadernya selai kacang selai kacang selai kacang itu nempel selai kacang itu lengkap selai kacang itu bakalan bikin aku tersendak atau apa-apa pokoknya pikirannya tuh ya kalau misalnya fobia itu kan kebanyakan itu diatur sama alam bawah sadernya dia sendiri iya gitu makanya perlu diterapi iya unik ya unik banget iya unik oke selanjutnya oke selanjutnya dibacakan oleh saya oke yang selanjutnya ini nama fobianya adalah Cerophobia tau gak fobia apa? enggak Cerophobia jadi Cerophobia ini adalah takut karena bahagia dia takut bahagia padahal semua orang tapi dia gak mau sedih padahal semua orang itu berharap untuk bisa mendapatkan kebahagiaan ini kenapa ada orangnya takut bahagia nah ini aku bacakan dulu ya jadi ketika seseorang mengalami Cerophobia dirinya akan cenderung menjauhi segala aktivitas yang berhubungan dengan hal yang menyenangkan di sisi lain seseorang dengan fobia ini juga bukanlah sosok individu yang selalu bersedih takut bersedih bersedih ya bukan berarti orang yang kena fobia ini tuh dia orangnya sedih terus enggak bukan gitu dia cuma takut untuk bahagia aja gitu ya mereka hanya tidak ingin terlibat dalam kegiatan yang dapat menimbulkan emosi positif atau rasa bahagia mendalam gitu aneh ya aneh jadi ini ada contohnya nih di dokternya nih jadi ada Peter Lambrough dokter di dokter dia menceritakan tentang kliennya ya yang bernama Sarah nah dia mengatakan bahwa dirinya takut untuk benar-benar merasa bahagia menurut Sarah selama hidupnya ketika dirinya merasa kegembiraan ada saja hal mengecewakan dan menyakitkan yang ikut menampiri gitu jadi dulu waktu dia kelas 6 SD dia sempat ada acarakan camping sama temen-temen yang penang dia nah ketika dia pulang tau-tau ada kejadian dapet kabar neneknya baru meninggal nah dia langsung udah masuk ke alam bosadarinya kenapa sih setiap aku bahagia tuh ada aja kena siada aja ini ya ada jadi pada dasarnya traumatis ya pada masa lalu jadi dia kalau menganggap alam bosadarinya tuh kalau misalkan ada kebahagiaan pasti ada sialnya juga iya dengan kecewaan gitu ya tapi kesediaan pasti ada gitu udah tamat deh iya sih semoga bisa disembuhkan karena kan banyak hal yang membahagiakan di dunia ini yang tidak selalu diikuti dengan kecewaan walaupun setiap kekecewaan itu kita harus siap misalnya menjalin hubungan itu kan bahagia sekali tapi kan bisa misal ada berantemnya atau ada putus di tengah jalannya itu kan harus siap gitu kan ya iya oke selanjutnya selanjutnya ada hipopotomonstroses quipedaliophobia aku juga gak tau ini pronunciationnya kayak gimana gak tau itu phobia iya itu namanya phobia panjang banget ya gak apa namanya tadi gak usah diulang lagi dong gak susah gak usah diulang lagi nanti diliat di layarannya ya udah oke lah nah phobia ini tuh yaitu ketakutan terhadap kata-kata yang panjang kata-kata yang panjang kata-kata yang panjang unik sih ini jadi gejala ini dapat dipicu ketika seseorang melihat kata-kata yang panjang misalnya misalnya ada misalnya lagi nih ada kata anti-disestablishmentarianism ada kata kayak gitu itu apa bahasa Indonesia itu bahasa Inggris tapi satu kata tapi aku gak tau artinya apa pasti kata yang bentuknya panjang panjang gitu misalnya gak ada spasinya oh jadi bukan teks ya teks yang banyak itu bukan ya nah tapi gini kayak hal ini tuh menyebabkan seseorang dengan phobia ini merasa sangat takut dan cemas jadi kebanyakan dari seseorang dengan phobia ini tuh akan menghindari untuk membaca supaya dia tidak menemukan kata-kata yang panjang jadi kalau misalkan baca buku gitu ya ketemu kata panjang langsung gitu iya jadi dia cemas takut bingung kayak gitu inget gak sih ada kata apa namanya kota yang panjang banget aku ngebayangin sih kalau dia nemuin kota kayak gitu kata-katanya panjang dia pasti bakalan ketakutan itu ada sih namanya di Australia atau di New Zealand itu ada kota terpanjang kota terpanjang masalahnya kalau misalnya lagi ngerjain skripsi lagi ngerjain tesis harus baca jurnal berlembar-lembar terus kalau gak bisa baca gak mau takut baca itu harus gimana tapi kan masalahnya kan kalau katanya panjang kan kalau banyak kan gak ada masalah iya tapi kecenderungan orang yang memiliki phobia ini tuh menghindari membaca Kak ya itu masalahnya enggak dan jadi pasti ada batasannya kan panjangnya semana kan pasti terlalu panjang banget mungkin dia langsung takut kalau misalnya naga gini masih masih berani gitu kan masih bisa mengontrol ketakutannya nah itu dia dari kita tentang phobia-phobia terunik di dunia untuk sahabat adunitas yang mungkin tahu phobia-phobia lain terunik di dunia bisa komen di bawah ini dan juga kira-kira dari yang kita sanggupin tadi menurut sahabat adunitas phobia mana yang paling unik iya bisa di tulis di kolom komentar juga ya iya buat sahabat-sahabat adunitas jangan lupa untuk tetap bahagia walaupun waktu kompom ya kan pasti kan jenuh ya jenuh banget aku juga merasakan aku juga merasakan sampai programnya keliling kampus itu gak jalan-jalan iya cuma sekali doang iya cuma sekali doang itu aduh sayang banget ya buat temen-temen yang masih di rumah semoga gak selalu jenuh ya dari pekerjaan lain dari kegiatan lain yang tetap bisa betah di rumah oke dan kita berdoa bersama-sama semoga pandemi ini segera berakhir amin oke itu saja dari kita jangan lupa untuk subscribe-nya subscribe untuk like, komen, dan share video ini oke buat temen-temen adunitas kalau misalkan punya ide mengenai apa yang ingin kita bahas di video selanjutnya bisa langsung komen di bawah atau komen di Instagram kita di bawah ya bisa dek oke kita tunggu kita tunggu oke terimakasih banyak ya buat temen-temen sahabat-sahabat adunitas ya sudah penonton ya sampai jumpa di video selanjutnya bye bye sampai jumpa bye 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 bye